Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue, Poldo Napit Pulu. Di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah kasus yang menurut gue ini cukup serem karena korbannya adalah anak-anak. Penasaran dengan kasusnya? Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di at Napit Poldo. Sekarang kita bumper dulu. Butuh waktu sekitar 22 tahun untuk mengetahui siapa dibalik kasus dari kematian John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey adalah anak perempuan berumur 6 tahun yang sering mengikuti kontes kecantikan. John Bennett kadang menjadi model majalah pakaian anak, bahkan John Bennett memiliki banyak mahkota ratu dan piala karena seringkali memenangkan ajang kontes tersebut. John Bennett kadang menjadi model majalah pakaian anak, bahkan John Bennett memiliki banyak mahkota ratu dan piala karena seringkali memenangkan ajang kontes tersebut. Karena banyaknya mahkota tersebut, John Bennett selalu disebut sebagai ratu kecantikan cilik pada saat itu. Tetapi sayangnya, hanya setahun menjadi ratu kecantikan cilik, John Bennett harus kehilangan nyawa di rumahnya sendiri akibat dibunuh. Peristiwa ini sempat menjadi perhatian dunia dikarenakan kasus kematiannya yang menjadi misteri selama kurang lebih 22 tahun. Tiga hari sebelum jenazah John Bennett ini ditemukan, dilaporkan ada panggilan 911 dari rumah keluarga Remsi. Sayangnya, tidak ada yang datang dari panggilan tersebut dan dianggap sebagai panggilan tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang mabuk di pesta keluarga Remsi. Satu hari sebelum jenazah John Bennett ditemukan, John Bennett bersama ayah ibunya pergi ke rumah teman ayah ibunya ini untuk pesta natal dan kemudian mereka pulang. Lalu pada saat itu John Bennett pergi tidur dan pada malam itu diketahui ternyata John Bennett sempat menyelinap ke lantai bawah rumah berdebat dengan kakaknya tentang cemilan nanas dan susu. Peristiwa itu dipastikan benar karena dari hasil pemeriksaan di kantor koroner terbukti adanya buah tropis yang tidak dapat dicerna di perut John Bennett. Dini hari sekitar pukul 5.30 pagi, Patsy Remsi atau ibu John Bennett bangun untuk menyajikan secangkir kopi panas untuk dirinya sendiri. Lalu dia menemukan ada dua setengah halaman ancaman permintaan uang tebusan di tangga belakang menuju ke dapur yang bertuliskan kalau putrinya ini telah diculik. Catatan itu berisi permintaan uang sebesar 118 ribu dolar dengan rincian 100 ribu dolar dipecah dengan uang lembaran 100 dolar dan sisanya 18 ribu dolar dengan pecahan uang 20 dolar. Detektif pertama di tempat kejadian yaitu detektif Linda menarik kedua teman John Remsi dan memberi tahu John Remsi dan kedua temannya itu untuk melakukan pencarian dari atas sampai ke bawah rumah. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ada tanda pebobolan atau pencurian. 8 jam setelah dilaporkan John Remsi dan petugas menemukan mayat John Bennett di ruang bawah tanah dalam keadaan mulut dan leher tertutup selotip tangan dan kaki diikat dengan tali leher John Bennett dicekik menggunakan tali berwarna putih dan kemudian ada dua lubang di leher yaitu ada luka dan luka memar di bagian leher dan kepala. Saat ditemukan John Bennett menggunakan baju lengan panjang berwarna putih selana putih panjang yang terdapat noda urin John Bennett dan John Bennett menggunakan kalung salib dan cicin di salah satu jaringnya. Kemungkinan pada saat itu John Bennett dibunuh sekitar tengah malam pada tanggal 25 atau 26 Desember 1996. Tapi pada saat itu John Remsi, ayah John Bennett membuat kesalahan karena seharusnya John tidak langsung membawa tubuh John Bennett ke atas karena jejak pelaku menjadi susah dilacak. Apalagi pada saat itu banyak orang yang menyentuh John Bennett atau menyentuh tubuh John Bennett pada saat kejadian. Akhirnya mayat John Bennett dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. John Bennett pun dimangkamkan pada tanggal 31 Desember 1996 di Marietta, Georgia, Amerika Serikat. Hasil otopsi mengungkapkan kalau John Bennett tewas akibat dicekik dan patah tulang tengkorak terjadi pendarahan otak. Penyebab resmi kematian John Bennett adalah asfiksia yaitu kehabisan nafas akibat dicekik. Kemudian terdapat luka lebam di bagian kepala, luka di bagian leher, lecet di bagian punggung, dan yang mengejutkannya terdapat infeksi jamur di area vagina John Bennett jauh sebelum John Bennett dibunuh. Lalu hasil otopsi juga menunjukkan tidak ditemukan air mani di sekitar kemaluan John Bennett. Sehingga ini membuktikan tidak adanya pemerkosaan walaupun ada tanda kekerasan seksual yang katanya sulit dijelaskan pada saat itu. Kemudian pada saat itu, polisi menemukan adanya DNA yang terdapat pada celana dalam dan baju tidur yang dikenakan oleh John Bennett. Kedua DNA tersebut diduga milik seorang laki-laki yang identitasnya pada saat itu tidak diketahui. Dua pasang jejak kaki yang tidak diketahui juga ditemukan di tempat kejadian. Tetapi semua itu tetap aja membuat pihak kepolisian tidak bisa mengungkap misteri kematian dari John Bennett. Pihak kepolisian sempat menduga beberapa orang, bahkan anggota keluarga Renzi sendiri. Tapi sayangnya tidak pernah ada yang bisa dibuktikan. Bahkan pada saat itu banyak banget teori konspirasi yang beredar tentang siapa pelaku dari kasus ini. Nah baru sekitar setelah 22 tahun berlalu sejak penemuan jenazah John Bennett, tersangka kasus dari pembunuhan John Bennett Ramsey ini akhirnya mengaku. Si pelaku ini mengaku kalau dia telah membunuh ratu kecantikan yang saat itu baru berusia 6 tahun. Kalian ngebayangin gak sih orang sampai sanggup membunuh anak kecil? Aduh, gue gak ngebayangin kok bisa orang setega itu sampai anak kecil dibunuh. Salah apa, cowok? Pelaku ini adalah Gary Olivia, seorang pria pedofil yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara di Colorado, Amerika Serikat. Karena kasus pornografi anak. Dalam sebuah surat yang didapat dari Daily Mail TV, Gary ini mengatakan kalau dia membunuh John Bennett secara tidak sengaja. Gary Olivia diketahui menyimpan sekitar 335 foto John Bennett di ponselnya yang disita oleh petugas. Surat pengakuan tertulis dari Gary ini adalah barang bukti yang diperlukan untuk akhirnya membuat Gary didakwa atas kejahatan yang dilakukannya ini. Ada hal yang cukup mengejutkan juga karena terungkap, ternyata si Gary ini pernah melakukan serangan atau percobaan pembunuhan terhadap ibu dari John Bennett, yaitu Patsy Ramsey. Dikatakan bahwa dia sering mengancam dan bermaksud membunuh Patsy. Dan Gary juga dikabarkan pernah mencoba melakukan pembunuhan ini terhadap Patsy dengan mengambil pisau daging dari laci dan menarik kabel telepon lalu melilitkannya ke leher Patsy. Dan perbuatan yang dilakukan Gary ini juga membuat dia pernah di penjara selama kurang lebih 17 bulan karena kasus ini. Nah yang gue agak bingung, kenapa kalau dari awal emang si Gary ini berbahaya, kok si keluarga Ramsey ini gak khawatir kalau si Gary ini bebas dari penjara, apa gak bakal balas dendam gitu? Apa keluarganya gak jaga-jaga? Dan yang bikin gue gak kebayang, setelah bertahun-tahun kejadian ini berlangsung gitu ya, pas begitu tahu ternyata pembunuhnya itu orang yang pernah mengancam, menganiaya si ibunya John Bennett. Aduh, kebayang gak sih lu penyesalannya gimana begitu tahu? Aduh, pembunuhnya ternyata orang yang pernah ngancam gitu. Gue gak ngebayangin sih, aduh. Kayaknya ini kita harus hati-hati, makanya kalau ada orang yang dendam sama kita, jadi kita harus benar-benar menjaga sikap. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Apa kalian percaya kalau pembunuhnya benar memang si Gary? Coba tulis di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Sampai ketemu di video berikutnya. Daaah!